Intro Ya Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kampus Korner Udinus beri dukungan penuh mahasiswa Untuk tingkatkan minat dan bakat Oke Sekar Boleh dispil deh sekarang deh Prokernya apa sih? Tadi ada 5, 4 udah terlaksana Ini baru Februari loh Tinggal 1 yang belum Apa aja tuh prokernya 5 tuh? Oke jadi kita kan ada 5 program kerja Di Warta Dinos Yang pertama itu ada pelatihan jurnalistik dasar Nah pelatihan jurnalistik dasar ini Itu untuk pembekalan jurnalistik Kepada anggota baru di Warta Dinos Terus yang kedua ada coaching klinik Nah kalau coaching kliniknya itu hampir sama Kayak PGD, pelatihan jurnalistik dasar Cuman di coaching klinik ini Kita juga buat eksternal juga Jadi siapapun yang mau join di coaching klinik Itu dipersilahkan dan gratis Terus yang ketiga Ada Dinos Photo Walk yang merupakan bagian dari Dinos Fest yang sudah terlaksana Kayak bener, barusan kemarin ya? Barusan kemarin Barusan kemarin Jadi Dinos Photo Walk ini kita ada 2 lomba Ada lomba foto dan lomba podcast Nah di lomba foto ini Lombanya itu on the spot di sekitar kampus Terus untuk lomba podcastnya Itu kita laksanakan secara online dan offline Jadi secara onlinenya itu Peserta itu akan mengirimkan naskah Mengirimkan naskah ke panitia Terus offlinenya mereka itu akan datang ke kampus Terus nanti mereka langsung on air On air gitu ya? Jadi naskah yang tadi udah dikirim Di hadapan juri gitu Seru ya Kupikir onlinenya itu Oke mereka podcast-an dulu Ngirim video Nanti yang maju ke babak semifinal Baru offline gitu Ternyata ngirim ini ya Ngirim naskahnya Seru banget Tapi emang sekarang jaman-jaman podcast ya Ini kan suka nonton podcast gak? Sama Krista? Dikit Dikit Gak apa-apa jujur aja kok Amkan sudah tidak mengawasi Oh lagi gabut ya Nontonin podcast Nontonin podcast Iya bener-bener Sekarang jamannya podcast juga ya Soalnya ya Bener Nah ini kalau ngomong-ngomong Kemarin podcastnya yang diangkat gitu Ada dikasih tema atau gimana enggak? Kalau tema itu ada Terus tema yang udah ditentukan oleh panitia Terus nanti mereka tinggal mengembangkan aja gitu Oke Kreatif-kreatif gak kemarin? Wah keren banget sih Keren ya Dan gak expect juga kita juara satu-duanya itu siswa Oke Expectnya mahasiswa gitu? Iya karena kita kan ekspektasinya oh mahasiswa Karena kan sebagian besar ada UKM yang bergerak di podcast itu juga Nah bener-bener Nah ternyata Juara satu-duanya itu siswa Dan juara satunya itu luar kota Oh iya dari mana ke mana? Gue Lali Keren ya Kamu sepertinya juga tidak menyangka kan? Gak expect Gak expect bener ya? Eh suka nih kalau aku yang di luar ekspektasi gini Kalau ekspektasi kan kayak Ya udah keluar telah menang kan kurang seru ya Tapi ternyata Kotwis ya Nah Kotwis banget Kotwis banget Ternyata karena ya siswa loh malahan yang juara satu-dua ya Dari siswa bahkan dari luar kota Semarang dari Boyolali Luar biasa loh ini Oke itu tadi berarti 5 prokernya ya Gitu kalau dari HM nih silahkan kayak ini pemilihan ketua itu Ketua HM Prokernya apa? Prokernya apa saja silahkan Jadi saya nomor urut nih gak? Jadi ini sih Untuk HMBI sendiri prokernya itu dari Kita juga punya 5 proker Dari 5 proker 2 yang baru jalan nih Oke 2 berjalan apa masih Februari Masih lama Santai-santai Dia kaget saya ngeliat diri tadi udah 4 ya Takut Takut Oke jadi kalau 5 itu Yang pertama kita ada camp for ya Camp for ya itu kayak event Kayak kita menyambut anak-anak angkatan baru nih Lebih tepatnya Karena ini udah ketahan selama 2 tahun juga Jadi kita kayak nge-camp Untuk menyambut anak-anak baru Terus yang kedua ada English competition Ini yang juga gabung sama di Nusvesti Nusvesti ya Terus juga yang ketiga itu ada Workshop English Education Jadi ini rencananya kita mau Abis ini sih akan kita ada Bulan ini Februari? Ya rencananya bulan Maret Oh Maret Karena kan Februari libur Oh iya bener Lupa kan gak ada libur kalian Jangan lupa Oke jadi workshop English Education ini Rencananya kita mengangkat tema Kayak pembuatan CV dan LinkedIn Itu kan sangat lagi Nah bener penting banget itu Penting-pentingnya Terus yang keempat kita ada Funducation Funducation itu Belajar dengan Belajar dengan fun Jadi kayak sebenernya ini bentuk dari pengabdian masyarakat kita Buat keluar Itu kita bakalan ngajar Mengajar di SD SD yang mungkin Fasilitasnya lebih kurang nih Daripada yang biasanya Dan media-medianya Kita akan mengajar bahasa Inggris Terus fokusnya Terus dan yang terakhir nih Ada yang namanya Proker X Oke Proker X itu apa tuh? Rahasia X nya ini rahasia Oh oke Belum boleh dispill ya? Boleh sih Dikit-dikit Oh dikit-dikit boleh lah Spill dikit lah Apanya ya Krista? Ini tentang minat bakat mahasiswa bahasa Inggris sendiri Jadi ini khusus kita khususin buat bahasa Inggris Buat mereka nanti bakalan menularkan Kayak mengekspresikan minat bakat mereka Gampangnya gitu sih Spill-spill dikit Bikin kepo nih sukanya Krista ya kan? Jadi pengen tau ya ditunggu bulan apa dulu nih? Masih lama lagi jangan-jangan Ya tunggu aja Oke bahkan ini aja tidak boleh dispill gitu ya Semar Krista Oke siap gitu Tadi yang fun education Education kayaknya seru ya Bakal fun beneran deh Di SD SD kan? Iya Seru tau sama kena kecil Lebih fun lagi kamu di playgroup Jangan-jangan Nanti kamu mengasuh mereka ya Gak jadi fun education jadi sad education gitu ya Sedih kamu Kita yang sad Iya bener Kamu yang sad Gitu ya oke Prokernya ini ya UKM-UKM organisasi di Udinus ini ternyata keren-keren ya Kreatif ya Niken ya? Kreatif juga Kalau Niken dulu juga di DPM ada prokernya atau emang cuma tugas ngawasin aja tuh? Ada prokernya juga Ada prokernya juga Cuman agak lupa ya Oh gak apa-apa gak apa-apa gak Karena kamu sudah lulus gak? Kan beda sekarang Asli Niken Betul Bukan di PMB Sebagai PMB ya? Iya udah beda sekarang Udah beda Oke lagi ngomong-ngomong PMB nih Tadi kan kata kamu udah nyampe di jalur PMDK 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 ya PMDK berapa nih? Biasanya PMDK ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 Enggak dong Berapa? Oke jadi PMDK itu kita basicnya ada 3 sih sebenernya Ada 3 Iya saat ini kita sudah masuk ke PMDK tahap 2 Udah tahap 2 aja nih kan? Betul Udah kelewatan nih tahap 1 nih Iya Tahap 1 nya kapan sih emangnya? Tahap 1 nya udah dari kemarin Januari Oh dari Januari Februari tahap 2 gitu ya Betul Berarti tahap 3 nya Maret dong Iya tahap 3 nya Maret Sekali ini bisa ketebak Kalau tadi kita gak ketebak Yes Gak boleh Sulit 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 ditebak gitu PMDK itu singkatan gak sih? Iya PMDK itu singkatan PMDK itu singkatan dari penulsuran, minat, dan kemampuan Oke minat dan kemampuan berarti yang siswa-siswa berprestasi gitu punya prestasi? Betul yang mereka punya prestasi terus nilai raportnya juga bagus nah itu yang bisa daftar di jalur PMDK Oke berarti ini khusus dong, beda dong dari manusia yang umum lainnya gitu ya Iya betul Pasti punya keuntungan Iya dong pastinya Nah ini keuntungannya kira-kira apa Ini karena ini pasti udah pada siap-siap gitu nih kan Wah ini mumpung buka PMDK udah tahap 2 lagi Betul Nanti ketinggalan keuntungannya bakal kita hasbel tapi setelah berikut ini Biar pada kepo dulu Oke kayak Project X Oke jadi pemirsa jangan kemana-mana Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi Sub indo by broth3rmax